Orang bijak mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Sultan Jainal Abidin Shah dari Tidore Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat dorang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Jainal Abidin Shah Dilahirkan di Tidore pada tanggal 5 Agustus 1912 Adalah putra dari pasangan Dano Husain dan Dano Salma ini Mengenang pendidikan di HIS Ternate pada tahun 1924 Kemudian berlanjut ke Mulo di Batavia pada tahun 1928 Dan Asfia Makassar tahun 1934 Beliau pernah memegang Amternat, Hul Bistur dan Bistur di Ternate, Manokwari dan Sorong pada tahun 1934 Sampai dengan tahun 1942 Serta pernah menjadi kepala kehakiman Ternate pada masa pendudukan Jepang tahun 1943 Sampai dengan tahun 1944 Di tahun 1944 Di tahun 1944 Ia ditawan oleh Jepang dan diasingkan ke Jai Lolo Sampai tahun 1945 Pada tahun 1945 Pada tahun 1946 di Denpasar Bali Ia diangkat menjadi Sultan Tidore Dan dinobatkan di Soasio Tidore Pada 15 Januari di tahun 1947 Periode Jainal Abidin sebagai Sultan Tidore Banyak berbuat untuk daerah ini Pemerintah Belanda Tidak mau melepaskan Tanah Papua Ke pangkuan Republik Indonesia Dengan berbagai alasan Dan argumentasi yang mereka sampaikan Padahal mereka tahu Bahwa Tanah Papua Adalah bagian dari wilayah kekuasaan Tidore Jainal Abidin berperan aktif sebagai seorang toko masyarakat Yang juga sebagai toko politik Ikut berbicara tentang status Tanah Papua di Bali Bersama Mr. Muhammad Yamin Dan toko nasional lainnya Tidak tinggal diam Muhammad Suleiman Yang di toko politik nasional asal Tidore Menyampaikan kepada Pemerintah Pusat Agar sesegera mungkin Menetapkan Undang-Undang Penetapan Provinsi Perjuangan Irian Barat Maka lahirlah Undang-Undang No.15 Tahun 1956 Tanggal 16 Agustus Tentang pembentukan Provinsi Irian Barat Dengan Ibu Kota Soasio Tidore Dan dilantik Jainal Abidin Shah Sebagai Gubernur Irian Barat Pada tanggal 23 September Di tahun 1956 Diplomasi dan peran aktif Sultan Jainal Abidin Shah Dalam perjuangan pengembalian Irian Barat atau Papua saat ini Kepangkuan Republik Indonesia Pada tahun 1962 Oleh PBB Sultan Jainal Abidin Shah Diundang untuk membicarakan tentang Tanah Papua Pertemuan dilaksanakan di puncak Malino Makassar Bersama Belanda PBB Memediasi pembicaraan itu Perwakilan dari Belanda adalah Van Mug Di dalam pembicaraan itu Mereka menawarkan 3 opsi Kepada Sultan Jainal Abidin Shah Yang pertama Apakah Tidore dan Papua mau berdeka? Yang kedua Apakah Tidore Papua mau ikut Belanda? Dan yang ketiga Apakah Tidore Papua Kembali bergabung dengan NKRI? Maka Sultan Tidore Jainal Abidin Shah Memilih opsi yang ketiga Yaitu Tidore Papua Kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Maka pada bulan Mei di tahun 1962 Pemerintah Belanda menyerahkan Kedaulatan Tanah Papua Atau yang saat itu bernama Irian Barat Kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lalu pada tahun 1963 Ibu kota Provinsi Irian Barat di Soasio Tidore Dipindahkan ke daratan Tanah Papua Yang beribu kota di Soekarnopura Yang saat ini telah berubah nama menjadi Jayapura Jaya Pura Sultan Jainal Abidin Shah Yang juga Gubernur Irian Barat Saat memasuki usia pensiun Ia dipindahkan ke Jakarta Sebagai pegawai tinggi Di Kementerian Dalam Negeri Selanjutnya beliau menetap di Ambon Hingga tutup usia pada tanggal 4 Juli di tahun 1967 Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan K.P.H.H. Ambon Selanjutnya pada tanggal 11 Maret tahun 1986 Pihak Keluarga Kesultanan Tidore Memindahkan kerangka Sultan Jainal Abidin Shah Ke Soasio Tidore Dan disemayamkan di Sonye Salaka Ia ini pelataran emas Kedaton Kiesoasio Kesultanan Tidore Kedaton Kiesan Tidore Kedaton Kiesan Tidore Kedaton Kiesan Tidore Terima kasih telah menonton Itulah sedikit pembahasan atau informasi Tentang Sultan Jainal Abidin Alting Shah Lebih dan kurangnya mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton